Terima kasih telah menonton Ini adalah satu sumber kehidupan yang sangat penting untuk kita cukupi sehari-harinya Ya, karena dengan air inilah kita bisa lama bertahan hidup Tanpa air tubuh kita akan kekurangan cairan dan dehidrasi Sebab itu air sangat penting untuk dijaga Tubuh kita sebagian besar, yaitu 70% diisi oleh air Bila air atau cairan dalam tubuh kita mengalami kekurangan Maka yang akan terjadi adalah kita akan kehilangan konsentrasi dan bahkan sistem kerja organ Tidak berjalan dengan baik, padahal sangat penting bagi kita untuk memperhatikan kebutuhan Cairan dalam tubuh, namun pada kenyataannya terkadang orang mengabaikan minum air putih untuk Memenuhi cairan dalam tubuh Jika dalam tubuh tidak tercukupi cairan, apa yang akan terjadi? Bila tubuh kita kekurangan cairan, ada beberapa hal yang akan membahayakan tubuh Nah, berikut ini beberapa bahaya jika tubuh kekurangan cairan 1. Kematian mendadak Mungkin hal ini jarang terjadi di kalangan masyarakat Namun kekurangan cairan ini bisa menyebabkan seseorang meninggal mendadak jika hal ini Berlangsung berhari-hari Sebab bila tubuh kekurangan cairan Otomatis di dalam tubuh kita akan terjadi beberapa kegagalan organ Ya, fungsi organ tidak bisa berjalan lagi dengan baik dan bahkan berhenti 2. Kurang berenergi Kekurangan cairan juga dapat membuat tubuh Anda kurang energi Ya, sehari-hari akan terlihat lemas dan malas melakukan aktivitas apapun Lesut dan wajah terlihat kusam Itulah efek dari kurangnya cairan dalam tubuh Tadangan energi dalam tubuh Anda akan terkuras dengan aktivitas yang Anda lakukan Namun tidak ada pemasokan energi Hal ini bisa menyebabkan pingsan 3. Sakit kepala Ketika Anda kekurangan cairan Anda akan merasakan kepala Anda pusing dan sakit Memang terkadang hal ini dianggap sepele Namun jangan sesekali membiarkan ini berlangsung lama Perbanyaklah minum air putih Setidaknya sampai Anda benar-benar membaik dan tidak pusing lagi 4. Daya tahan tubuh melemah Tubuh Anda akan terasa semakin melemah dan melemah Inilah yang terjadi ketika Anda kekurangan air atau cairan dalam tubuh Semakin bertambahnya waktu, tubuh Anda semakin lemah Jika hal ini dibiarkan, maka kemungkinan besar Anda akan sangat rentan terkena berbagai macam Penyakit 5. Gangguan irama jantung Jantung adalah salah satu organ terpenting Jantung Anda juga membutuhkan cairan Jadi, bila tubuh Anda kekurangan cairan, maka fungsi jantung Anda akan terganggu Hal ini akan menyebabkan gangguan irama jantung Bahkan jika dibiarkan akan menyebabkan timbulnya komplekasi berbahaya pada jantung Anda 6. Mempengaruhi ginjal dan liver Ginjal dan liver sama halnya jantung yang sangat penting untuk dijaga Organ-organ tersebut juga membutuhkan pasokan cairan yang mencukupi Jika kekurangan cairan, tentu tubuh akan terganggu Dan fungsi organ ginjal serta liver akan terganggu Kekurangan cairan dan nutrisi akan membuat kedua organ ini semakin melemah 7. Otot melemah Kurangnya cairan dalam tubuh Anda akan memicu kekurangan protein untuk mempertahankan otot Kencang Sebab itu, bila tubuh Anda kekurangan cairan, otot Anda akan semakin melemah Bahkan ketika Anda ingin mengangkat beban pun tidak seringan sebelumnya Ya, semakin hari akan semakin melemah jika tak segera ditangani Demikianlah informasi tentang bahaya jika tubuh kekurangan cairan Penuhi kebutuhan cairan harian Anda dengan meminum 8 gelas air dalam sehari Semoga informasi di atas bermanfaat Terima kasih